Kasus kali ini adalah sebuah gamilan normal pada usia sekitar 9-10 minggu, di mana kita bisa melihat gambaran janin dengan sangat jelas dengan aliran darahnya. Di sini kita bisa melihat kantung gamilan normal dalam seluruh gamilan. Kita bisa melihat aliran darah yang masuk dari tali pusat menuju ke bayi. Di sini kita bisa melihat aliran darah yang masuk dan keluar dari janin dan menuju ke placenta. Rekonstruksi kita lakukan untuk melihat aliran darah pada janin pada awal sekitar 9-10 minggu. Nah, di sini adalah tali pusat yang mengalirkan darah keluar masuk dari placenta yang baru terbentuk, memumpah darah menuju ke janin dan sebaliknya membawa nutrisi dan transfer nutrisi dari ibu ke janin. Gambaran janin sendiri sudah terlihat jelas bagian kepala, bagian tunas-tunas tangan dan kaki sudah bisa lihat dengan jelas gamilan sekitar 9-10 minggu, di mana panjang kita ukur dari kepala hingga bagian pokongnya. Ini adalah struktur dari kuning telur yang sudah terlihat dengan jelas sebagai cadangan makanan kehamilan selama trimester pertama. Tetap jantung sudah kita bisa lihat dengan jelas. Nah, kembali kita lihat gamilan pada awal trimester pertama sekitar 9-10 minggu, struktur yang normal.